Oke teman-teman selamat datang di channel saya jadi video kali ini saya kedapat kedatangan tamu yaitu TV mito 32321 23212 jadi katanya datang kesini di sampar petir mati total namun saya coba hidupkan tadi ternyata memang enggak hidup setelah saya buka dan melakukan pengukuran ya IC apa mosfet kemudian IC PWM kemudian ini ngesot kemudian di tunernya juga kena jadi otomatis kerusakan parah karena petir disini saya akan mencoba untuk mengganti mainboard satu set namun dengan seri atau tipe yang lain yaitu disini saya ada tipe politron politron namun dia PLD24D12324 dimasukkan ke TV 32an 20 inch apakah ini worth kita belum tahu mudah-mudahan untuk resolusinya itu sama sehingga ada gambarnya jadi dari IC primernya sendiri ini belum saya apa-apain yang belum di-press belum diganti masih ori semua kemudian untuk soket yang ini yang berbeda untuk tetapi maksudnya sama saja soketnya ini ada kaki tiga yang ini kaki dua kemudian yang harus kita perhatikan disini itu kaki min plusnya plus di kiri yang merah kemudian min yang putih dan untuk yang ini itu kakinya tiga namun disini yang paling pinggir sebelah kiri ini yang plus kemudian duanya min jadi enak kan tinggal colokin aja saya ingat lagi yang sebelah yang sebelah kanan yang merah nah oke itu yang harus kita perhatikan juga kemudian untuk konektor ini kayaknya sama sih ya kan namun disini ada dua ya di sini satu namun ya jarang kepake juga kemudian yang ke selanjutnya yaitu kita perhatikan PCC nya ini ya PCC biasanya untuk 24 ke atas itu 12 pol ya tentunya ini juga 12 pol namun yang 22 kebawah biasanya 5 pol itu kemudian yang selanjutnya yang harus dimodifikasi yaitu bagian soket imprared dan lampu standby nya dan juga tombol power power ya tombol channel nya ini akan sedikit dirubah kemudian soket ini sama kemudian lpds nya oke saya lepas dulu ya lpds lpds nya ada tanda merah ada tanda putih ya di kabel yang merah itu ke sini ya sama ya ada tandanya Nah itu aja sih menurut saya enggak terlalu rumit nanti ini kita coba kalau diang apa ngeblank alias tidak ada gambar ya berarti ini harus kita place kita cari resolusi yang 32 in ya setidaknya ya kalau primernya atau ICPW nya ini tidak ikutan rusak kena petir nah ini bisa langsung kita pindahkan ke kesini ya kita pindahkan maka tampilannya akan menjadi mito tentunya kan dengan catatan ya IC nya sama jadi ini TP456 ya maka IC nya adalah tesium P56 kemudian yang ini juga CP56 maka ini nya juga sama artinya bisa dipindahkan gitu bisa dipindahkan kemudian untuk powernya ini powernya lebih besar terhapus switching yang ini yang sebelah kiri ya dan untuk diodanya juga pakai yang enggak SMD ini pakai yang SMD untuk diodanya ini malah kecil ya kan ini cukup besar jadi kita ganti yang cukup besar kemudian untuk sukit suaranya sama tinggal plug and play insyaallah namun untuk memastikannya kita bisa lihat di sini ya tengahnya min kemudian tengahnya sebenarnya yang kiri yang kanan itu dibolak-balik kalau spekul itu sama saja ya nah nantinya kiri dan kanan itu sama oke saya lepas dulu saya ubah dulu resolusi gambarnya oke oke kemudian yang pertama saya pasang di bagian ini di bagian inverternya yang merah di sebelah kanan oke itu di sebelah kanan di sebelah kanan kemudian untuk soket LPDS nya juga sama tanda putih ke sini jangan sampai terbalik tanda putihnya oke kemudian saya pasang skrup dulu teman-teman selamat menikmati oke tinggal ini aja sih menurut saya dan untuk ini nya masih yang tadi ya kan nah ini belum saya flash masih menggunakan firmware yang tp24 in polytron ini dan untuk soketnya ini nanti kita modifikasi ya kita modifikasi karena tidak sama sekarang coba kita hidupkan oke oke proses hidup kita lihat apakah baiknya hidup apakah tampil gambar atau tidak mari kita start oke kita tunggu oke baiknya hidup gambarnya ada enggak nih ini ternyata bisa ya kan teman-teman panel 32 dimasukin dengan mesin 24 sebenarnya untuk panelnya itu mesinnya ya 32 24 atau bahkan kadang ada yang 42 pakai mesin seperti ini kan hanya saja mungkin di resolusinya berbeda nah ini kebetulan untuk tp ini ya resolusi piksel dari tp ini sama jadi tinggal plug and play jadi tidak tidak usah lagi kita di flash jadi umpamanya tadi ngeblank tentunya apa yang telah saya ungkapkan tadi untuk IC speed flashnya itu bisa kita pindahkan karena ICnya sama ya sama-sama resum P56 ya jika berbeda biasanya gagal ya tipinya enggak hidup ada yang hanya standby saja enggak mau start jadi umpamanya kalau mau merubah mitu tadi ya tinggal pindahkan aja ini ya ke situ maka dia tampilannya akan berubah menjadi mitu lagi untuk boting pertamanya namun kita harus memastikan juga kalau ICnya ini masih bagus gitu enggak kena petir yang enggak kena petir juga kalau enggak bagus ya percuma saja dipindahin nah sekarang ini masalahnya disini di bagian apa di bagian eh ininya kena apa namanya di bagian soket-soketnya ini itu harus dimodifikasi teman-teman jadi caranya ya ini ya kita potongin aja ya kita potongin kemudian di jumper disini ya ini potong kemudian yang ini juga bisa dipindahkan untuk led dan CRT led dan CRT led dan IR nya ya bagaimana teman-teman itu bisa mengaplikasinya untuk kali ini nah intinya saya disini akan video ini adalah uji coba mainboard 32 eh mainboard 24 dimasukkan ke layar eh 32 tentunya pertanyaan itu bisa apa enggak maka jawabannya adalah bisa selama data primeware nya atau resolusi kemudian PCC nya itu sama 12 dan resolusi pada layarnya ini itu sama oke mungkin ini dulu teman-teman video dari saya saya akan melanjutkan untuk merakit dari TV ini terima kasih semuanya telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video-video saya yang lainnya bye-bye Terima kasih Ketika melihat anak-anak terpaksa belajar dengan keadaan serba kekurangan